kita tadi dari situ ya tuh dari situ terus ini kita parkir di sini nih ini untuk parkirannya parkirannya di sini nah air terjunnya tuh ke arah sana-sanan lanjut lurus-terus ke air terjun jalan-jalan kaki ini kita lewati kebun-kebun tanamannya nih deh pohon pisang lanjut lanjut Selamat datang air terjun Nah ini di daerah sini tuh banyak untuk modek-modekan ya untuk duduk-duduk disini Jadi disini tuh udah rapih pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Dinas Kehutanan selamat datang Rek 3 Gunung Raja Basar lestarikan hutan lindung kita dengan pola hutan desa Oke teman-teman tadi kita dari sana ya dari tempat istirahat istirahat tadi itu di ujung sana itu kita tadi Nah kita masuk ke sini ya lanjut ke situ teman-teman Kita turun ke bawah Bismillahirrahmanirrahim Pelan-pelan ini turunannya curam ya Tapi ini walaupun curam enak ya Tangganya ini menapak gitu Menapak menapak Tangganya menapak Tuh tadi kita naik-naik sampai tinggi sana tuh Sampai tinggi sana tadi naik Nah Alhamdulillah udah nyampe sini teman-teman kita tinggal lanjut Lanjut perjalanannya ini ke bawah ya Kita masih lurus ke bawah Nggak nyampe-nyampe ini Tadi dari atas sana Atas ujung naik sana tuh Atas sana tuh teman-teman tuh Ayo mba-mbak Semangat Halo Semangat-semangat Yuk semangat-semangat Kita lanjut lagi teman-teman turun ke bawah Kita udah nyampe di Air terjun Wai kalam Oh luar biasa Aduh keringetan Alhamdulillah Irabi alami Udah nyampe disini Ya Allah minta kekuatan tuh kembali lagi Aduh naik ke atasnya Oke ini kita lanjut ke sana ya teman-teman ya Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetesan air ini ini berhasiat nih ini adalah obat nah ini tetesan air ini teman-teman tuh konon katanya ini berhasiat dan ini bisa menjadi obat gitu nah tetesan air ini biasanya banyak orang yang ngambil ya pakai botol-botol plastik nah tetesan air ini ini dia menetes di batu-batu ini teman-teman nah ini tetesan air yang ini nih tuh yang menetes di batu dari akar-akar ini dari akar-akar ini nih tuh tadi sempat ngobrol sama kade setempat ya nah ini teman-teman nih tuh nah ini hati-hati ya karena jalanannya licin apa batu-batunya licin banget jadi harus dihati-hati kalau kalian lewat sini nih ini batu-batu itu bener-bener lucin teman-teman nah ini oke ke sana nanti pelan-pelan ke sana teman-teman ya nah ini kalau mau mandi-mandi teman-teman disitu tuh airnya wudhu darus banget ya nih tuh air terjun Waikalam yang ada di desa Waikalam Kabupaten Lampung Selatan nih Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini kita habis dari sana lanjut ngobrol selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman tadi kita dari bawah naik ke atas masih ada tuh kita lanjut lagi ke atas semangat pulangnya semangat semangat yuk naik ke atas yuk aduh Masya Allah teman-teman oke teman-teman dari tadi yang kita bikin-bikin video tadi di bawah naik ke atas ini baru setengah perjalanan masih ada setengahnya lagi perjalanan kita naik ke atas lagi teman-teman kita naik lagi masih ada teman-teman perjalanannya lagi semangat jalan-jalan yang udah dibikin setapak-setapak ini ini dibikin sama pok darwis nah kalau dulu lewat batu-batu ini ya lewat batu-batu itu tuh turun ke bawah jadi nih kita udah alhamdulillah nih udah ada jalan-jalan setapak ini mesti curam naiknya awal mulanya ya jadi nih teman-teman namanya tangga jodoh jadi sebelum ada tangga-tangga ini nih masih jalanan tanah ya pakai kayu ya nenek batu-batu ini nih masih pakai kayu nenek batu-batu ini jadi biasanya tuh kan ada peserta eh tamu tuh cowok-cewek pengunjung nah itu mereka saling bantu yang tadinya gak kenal jadi kenal saling bantu akhirnya berjodoh nah gitu teman-teman makanya ditamain tangga jodoh nih teman-teman tangga jodoh jadi ini aku salutin deh yang bikin yang bikin jalan-jalan setapak ini ya ini tadinya jalan-jalan tanah batu-batu terus dibikin jalanan setapak dipakaiin ini jadi biar dipakaiin apa dikasih bambu-bambu ini sama tali-tali biar kita lebih gampang naik turunnya gitu teman-teman ini aja kita udah capek banget apalagi yang bikin ya alhamdulillah ya Allah udah nyampe udah bentar lagi nyampe rest area habis rest area kita nyampe parkiran udah keliatan teman-teman dikit lagi bahagia banget udah bisa lihat jalanan model seperti ini nih wuh udah nyampe rest area lagi nih ini tempat persiratan ya Masya Allah jadi perjalanan kita tuh lumayan banget alhamdulillah udah nyampe sini lagi teman-teman serat dulu bentar baru kita lanjut lagi ya nyampe juga ke parkiran mobil oke teman-teman terima kasih semuanya yang udah nonton jangan lupa di subscribe like jika kalian suka untuk info kritik dan saran silahkan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh capeknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati